Nah ini Kang Siapapun yang ganggu ini untuk membongkar-bongkarin nanti akan urusan dengan saya Tuh ya kan Masa kecil kan dulu kita gak bisa baca ya Kang ya Nah ketika gak bisa baca itu kan ngeliat tulisan kan kayak aneh gitu Ya Nah saya mau ngembalikan Kang Ujang ke masa kecil itu Oh ke masa kecil Boleh Boleh Tutup mata Kang Saya pasrah Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia dibalik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih Karena ini adalah ilmu merah Pada ilmu merah kali ini gue mau mendatangi seseorang yang sering kali ini gue diadu domba sama orang tersebut Dan diadu domba nya oleh fans-fans dari orang tersebut Maka dari itu ini gue udah ada di padepokannya nih Langsung aja kita cari orangnya untuk kita minta keterangan terkait video-videonya Langsung aja Yuk Nih guys nih Wah disini ada nih Perbaiki sholat perbanyak sholawat Wah Nah ini fotonya udah ada nih Kang Ujang nih Tapi kita belum ketemu nih Yuk kita tanya Bang Assalamualaikum Ya mau nanya nih Kang Ujang ada gak Kang Gak tau Hah Gak tau Kemana Kurang tau Oh belum keliatan dari tadi Belum Waduh Perlu dicari lagi nih guys nih Pokoknya kita harus cari nih guys sampai ketemu Agar kita gak diadu domba terus nih Karena diadu domba terus nih ya Konten saya dan kontennya Kang Ujang Langsung aja kita cari ke tempat lain Yuk Bukit Cinta Antigalau Cirobon punya cerita Nah ini guys Gue dapet info kalo dia ada disini nih Langsung aja nih Kita cari ke bukit ini nih Ya katanya sih ini coffee shop ya Penasaran juga ya Semoga ada di dalem nih orangnya nih Yuk Wah ini ada apa nih Bukit Cinta Antigalau Keren juga nih Coba naik sekalian cari cari nih ya Mumpung belum ketemu Coba ya Gue mau naik nih Bolon udara nih Wih Wah ini mau Terbang ke alam goib gue nih Waduh asik Bagus nih buat foto-foto nih guys ya Disini nih Terus kita lihat lagi nih Ada apa lagi nih yang menarik disini nih Sebelum ketemu orangnya ya Wah ini apalagi nih Kayak di pinggiran danau gitu ya Wah banyak tempat menarik disini nih guys Maksimal 5 orang Batas waktu 5 menit Wah berarti Kemarin ada yang Lebih dari 5 menit nih Makanya dibatasin nih Soalnya kayaknya ganti-gantian Wih Keren nih Wah Wah asik nih buat foto-foto gitu kan Buat video-video tiktok Instagram disini nih ya Atensian Dilarang Bersandar dipagar Tuh ya Dilarang bersandar dipagar Karena bersandar itu Ke Allah azawajal aja Jangan ke pagar Karena pagar itu benda mati Jadi ini luar biasa nih dakwah ya Keren-keren malem juga Ditambah lampu-lampu Terus juga ini wah Bagi yang fobia Anjir ada buaya dong Di bawah ada buaya dong Waduh ini Yang fobia ketinggian nih Gemeter nih disini nih Ada buaya di bawah Dan bukan cuma satu guys Ada banyak nih nih Coba 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 lihat 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 Tuh Buayanya gede-gede loh Luar biasa Detail juga loh Ini desainnya ya Waduh Ini kita udah muter-muter Tapi belum ketemu-temu nih guys Orangnya nih Iya bilang katanya ada Tapi malah gak ada Iya emang Dia nih emang Jangan-jangan Aku curiga Iya aku curiga nih Orang Cirebon sendiri yang membocorkan informasi nih Untuk melindungi ya Kita kan friends man Masa gak mungkin lah Bocorin lah Emang dibayar berapa? Enggak pak Tuh kantong penuh nih Tuh jam pantesan jam baru Iya kan Wah Endos pak Ini tahu apa nih namanya? Tahu apa? Tahu kriuk Tahu kriuk ya Ada isinya ya? Enggak ada Enggak ada ya? Wah ini ada isinya sih Kodam Kodam Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh ini dia nih Jura yang dicari Ini dia nih yang dicari nih Akhirnya ketemu Sehat juragan Kita berpelukan juragan Ya tak Allahi minna wa minku Mana sehat? Sehat gua sehat Sehat maiz Wah Apaan ya? Makan mau lu Orang sakti Orang sakti Asik Nah sekarang Akhirnya ketemu nih Sama Kang Ujang Woi Kang Ujang Bustomi ya Enggak perlu diperkenalkan Udah kenal lah ya Udah kenal Yang kenal-kenal yang enggak enggak Woi Iya iya Jadi banyak banget nih Kang Kayak datengin dong Pada epokan Kang Ujang Kalau berani Woi Udah dari fans-fansnya Kang Ujang tuh kayak gitu Coba dong Tuh Buktiin gitu-gitu Nah Ini udah ketemu sama Kang Ujangnya langsung nih Dan Sejujurnya gini Kang Totalitas Awalnya tuh Channel Kang Ujang Saya enggak pernah mempermasalahkan dan sebagainya Cuma ya gini Kang Adu domba netizen ini nih Yang menyebabkan Ini lah akhirnya Saya singgung-singgung dan sebagainya Ya mungkin Kang Ujang Biar fansnya nih Biar Enggak adom mbak gitu loh Ya yang penting Gimana lah Izin wal faizin Mohon maaf lah dan batin Iya sama-sama lah ya Kan Semua kita bersaudara Iya iya Kalau ngobrol gini ngopi kan enak Iya betul Enggak oleng Iya bener-bener Yang oleng itu yang mereka Yang memanfaatkan Kesempatan dalam kesempitan Nah itu dia Kan begitu Tapi gini Kang Sejujur kalau misalkan Kayak saya nih Saya kan totalitas nih bilang Jujur-jujuran kayak konten Kang Ujang Konten ini Konten ini Itu Saya kurang setuju gitu Gak apa-apa kan Gak apa-apa Gak apa-apa dong Kan pilih hak Setiap orang ya kan Sasa saja Iya Maka dari itu ketika orang menyukai sesuatu Ya udah Yang disukai itu Yang kalau ketika gak menyukai Gak menyukai udah Jangan saling serang Iya jangan diadu domba begitu ya kan Diadu domba yang suka Harus menyukai yang gak suka Yang gak suka Harus menyukai yang dia Susah Susah Iya betul Orang gak suka sama saya Disuruh suka Ya susah Iya bener-bener Tapi sejujurnya Untuk totalitas nih Kang Kayak saya kan Kontennya ngebongkarin rahasia perdukunan Ya yang menipu-menipu gitu kan Kalau Kang Ujang setuju gak? Sepakat Sangat sepakat Kalau ada yang gak terima Biar saya nanti datangin Wih Kalau ada dukun-dukun yang gak terima nih ya Usah datangin Datangin Kalo sama Kang Ujang kan dites kesaktian Kalo sama saya tuh Langsung lu apa nih kesaktiannya Gua praktekin nih gua bongkar gitu Kalo saya gitu Kang Bedanya kita itu ya Yang saya datangin saya ajak ngopi Oh kalo Kang Ujang gitu konsepnya Kalo saya konsepnya gitu Saya datangin Coba praktekin Kayak gini Nah gua juga bisa praktekin Gitu Kang Kalo konsep saya Kan Selama ini banyak nih Kang Ujang dikenalnya sakti Wih Wih Sebenernya gimana sih Kang tuh? Kan Saya selalu bilang Saya tidak hebat Saya tidak kuat Saya tidak sakti Kan ketika orang Mempermasalkan konten saya Tadi kan kembalikan Suka ditonton Gak suka ya udah Oh gitu ya sebenernya Kan banyak yang bilang ke saya Raja Setingan Raja Dobuler Ya biar Abaikan saja Abaikan ya Abaikan saja Ya sama kayak saya tuh Dianggapnya gini Kang Kalo saya nih dituduh-tuduhnya Sama netizen Wah lu Pemutus rejeki orang Yang saya bongkar kan dukun nih ya Nipu nih Ya nanti kalo saya dibilangnya Mutus rejeki orang Berarti polisi mutus rejeki maling ya Iya kan Saya sih sepakat Mas Marcel Bongkar nih Karena Saya selalu beberapa kali bilang Ini anda semua praktisi siapapun Entah itu dukun praktisi spiritual siapapun Kan ketika dikasih kelebihan sama Allah Itu kan gratis Iya Nah kenapa Ketika anda anda sebagai praktisi Terus baru sedikit Yang dikasih Allah itu kekuatan Terus merasa sombong Terus merasa mahal Konsultasi bayar sekian Waduh Ada ya Apa ini bayar sekian Iya iya Nah itu yang salah Iya iya Jangan seperti itu Kan ketika orang yang datang ke anda anda semua praktisi dan sebagainya Itu semuanya orang susah Orang lagi susah Butuh nasihat Butuh pencerahan Malah diduitin ya Malah di Jangan ditambah susah Iya betul-betul Apalagi diperas Aduh itu yang saya tidak sepakat Enggak sepakat ya Iya betul-betul Makanya masih masih seperti itu selanjutkan aja Iya betul Biar mereka yang kebakaran jenggot Nah berarti yang nipu-nipu itu ya Nah iya Dan kalau misalkan gini kan Ada yang sampai terang-terangan nih Yang di luar sana tuh ada Kayak orang usahanya sepi Minta tolong kan Dicari tahu nih Eh malah Dimintain duit gitu Terus dia malah terang-terangan Pokoknya Yang tidak percaya saya Dia munafik Nah itu kan Menurut saya kayak Lu bukan Allah gitu Terlalu berlebihan Terlalu berlebihan Lebay Lebay ya Lebay Itu harus dikepret Dikepret harus ya Saya setelah ngobrol-ngobrol sama Kang Ujang juga Ternyata Kang Ujang nih orangnya gak enakan guys sama orang Kan kayak beberapa saya udah bilang Kang kok malah collab sama ini sih Kok malah bikin video sama ini sih gitu Eh ternyata Kang Ujang ya emang gak enakan ternyata Luar biasa orangnya baik banget Saking baiknya tuh gak enak dia Kalau ada orangnya dateng ya Kang ya Pengen ngusir wah gak enak Biarin aja Mereka mengatasnamakan saya Iya ujung-ujungnya jual-jual Saya sama seperguruan Saya tidak punya seperguruan siapapun Terus ada juga Kang Apa Dia bikin video misalkan nih Ya kan Sama kru-kru nya sendiri ya Terus keserupan Ngakunya Ini jin yang diserang Kang Ujang Busomi nih Kan aneh Lebay Ujung-ujungnya Ya bagi siapapun yang ingin transfer penyakit ke kelapa Ke kambing ya kan Diduitin 15 juta loh Kang Temen saya ada yang kontak Kayak gitu-gitu Cepet kaya dong Nah itu dia Yang kayak gitu kan yang miris Makanya saya bongkar-bongkarin Kang Gak apa-apa lanjutkan Gak apa-apa ya Semua orang lebih paham lebih cerdas Ya Mana yang harus kita datangin Mana yang harus kita jauh Ya Kalau Kang Ujang tuh lebih edukasi kayak Misalkan ada masalah apa atau ada ketakutan apa Larikan ke selawat gitu ya Kang Nah selawat Selawat Doa gitu ya Minta sama Allah saja Allah maka ya Ya Yang perlu dipahami adalah yang menyembuhkan penyakit Yang memberi penyakit Yang memberi keberuntungan Semua yang ngatur nih di dunia Allah ya Allah Maka dari itu jangan malah larikan ke dukun gitu Ya jangan merasakan nih saya sakti nih Semua bisa mempercayakan masalah Ini sini Asal aduh fulus Semua lancar Lancar Wah aduh Enak aja Kan dunia ilmu hikmah atau ilmu yang sebagainya Jangan dikotorin lah Woknum-woknum yang begitu Gak boleh Itu dia banyak banget yang ngakunya Hikmah gitu kan Ilmu hikmah kan bukan anti bacok Bukan kekebalan Ini nih ini perlu dicatat nih guys Ilmu hikmah itu bukan ilmu anti bacok Bukan ilmu kekebalan Bukan ilmu keberuntungan gitu ya Bukan ilmu apa Ilmu hikmah adalah ilmu bagaimana Cara kita mendekatkan diri kepada Allah Yang lebih Lebih terdalam dari hati yang paling dalam Hmm Jadi semuanya lillah Ya 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 betul-betul Cuma memang di luar sana banyak banget dukun-dukun yang berkedoknya agama ya Ngaku-ngakunya hikmah Tapi nipuin masyarakat Itu bukan ilmu hikmah Ya Itu dia Ilmu sopet Nah itu dia menurut Itu kan jatuhnya mencemarkan nama baik agama ya Kang Nah Makanya saya bongkar-bongkarin rahasianya Gak apa-apa lanjutkan lo gak ada yang setuju saya nanti yang datangin Nah itu dia Ini orangnya langsung nih yang biasa kita diadu doma nih Wah ini hebohat nih bakalan nih Kang Nah ini Kang Siapapun yang ganggu ini untuk bongkar-bongkarin nanti akan urusan dengan saya Tuh ya kan Jadi kita saling Walaupun ada beberapa yang tidak sependapat Tapi untuk hal-hal yang sependapat kita saling dukung ya Saling dukung Iya betul Nah ini Kang saya mau nunjukin kesaktian nih Kang Aduh apa itu Kan biasanya Kang Ujung di kontennya itu nampil-nampil kesaktian kan Nah ini saya juga punya Oh punya gimana itu Nah ini Ini Pernah tahu Vudu Kang Kang Ya pernah dengar Nah saya mau tahu dulu Kang Ujung tahu Vudu itu apa Vudu itu suatu ilmu-ilmu kayak disini kan ilmu-ilmu zaman dulu lah Iya yang kayak menyakiti tersorang gitu ya Nah itu sebenarnya setelah saya pelajari sejarahnya Kang Vudu itu adalah kepercayaan atau agama di Afrika Kang Hmm Cuma ada orang-orang yang mendoktrin Vudu itu adalah kejahatan Vudu itu adalah ilmu untuk menyakiti orang pakai boneka Itu nggak ada Nggak ada sejarahnya tuh dari mana Jadi ada orang-orang usil yang ingin mencemarkan sama baik agama Vudu itu Oh Vudu itu agama Agama sebenarnya di Afrika Ya sama kayak orang ngakunya agama Islam Ah iya betul Tapi Tapi Nyantet-nyantet nipu-nipu Nah iya Saya lebih Yang lebih berbahaya itu Yang ngaku dukun santet Tapi tidak bisa nyantet Itu lebih bahaya Wah banyak itu Banyak Banyak Iya iya Nah ini Kang Kan kalau dukun kan Coba dong santet gue Wah alesan Kang Iya kan Oh kalau saya nih Nih Kang Saya punya dua jarum Dan satu orang nih Kang Nah apapun yang terjadi sama orang ini Akan terjadi juga sama ini Kang Oh gitu Boleh Kang Tusuk dimanapun Nih kan ada titik-titiknya nih Kang Ujung boleh tusuk Dimanapun Kasih lihat ke kamera Yang di titik ini ada ini Iya bebas mau ditusuk dimana Kaki kanan Ini kanan Iya kaki kanan Ini bebas Iya bebas Tengah jantung Oh tengah Wih Kenapa tuh Kang milih Boleh kasih lihat ke kamera Kenapa milih kaki kanan dan tengah Kang Kata dukun biar gak bisa jalan Biar gak bisa jalan Dan biar hatinya tuh rusak dan gak mati Merugikan masyarakat ya Oh iya 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 betul betul Nah ini Kang Apapun yang terjadi sama ini Hmm Terjadi juga sama ini Kang Kok bisa Bisa nih lihat Ini totalitas Kalo misalkan ada yang bilang Ah itu settingan Wah itu Kerjasama Ketemu gua gua praktekin langsung di depan lu deh Ini totalitas gak ada Kerjasama ya Kang Enggak ada Lihat-lihat Di tengah dan Kaki Wih Luar biasa ya Terjadi juga Kang Terjadi Berarti kalo di orang sama juga terjadi Enggak Kalo sewa jujur-jujuran gak Ya masih kalo dukun Kalo dukun bilangnya gitu ya Ini terjadi nih Nanti nih gambar foto orangnya nanti ya Ya benar Biasanya Ini foto orang Nih bukti nih Gak tau orangnya lagi kesemutan Nah itu dia padahal Jadi kayak gini sebenernya hati-hati guys Dengan keajaiban-keajaiban ini seperti ini Banyak yang menyalahgunakan di luar sana Sebenernya ini untuk hiburan aja Bukan untuk kayak Wah beneran Pembuktian santet nih Enggak Berikutnya nih Saktiannya Saktian saya tuh dikenalnya Saya bisa hipnotis Oh gitu Kan banyak gini kan Banyak banget orang yang Bilang Coba dong hipnotis ini Coba dong hipnotis ini Kalau berhasil Saya kasih Pak Jero Ada kan yang kayak gitu Wuhh Aneh Hipnotis itu kan sebenernya Kalo orangnya mau Kalo gak mau Nge-blocking ya gak bisa gitu Gak bisa ya Nah ini Kang Ujang mau bantuin saya gak untuk Hipnotis nih Mau bantuin Boleh ya Tapi saya nolak bisa kan Eh nolak gak bisa Bisa terhipnotis bisa Kalo nolak gak bisa kan Oh gak bisa Jadi harus mau dengerin kata-kata saya Ikutin Oke Oke ya Siap Coba Duduknya agak sini Gini Kang Pernah Masa kecil kan dulu Kita gak bisa baca ya Kang Ya kan Nah ketika gak bisa baca itu kan Ngeliat tulisan kan Kayak aneh gitu Ya Nah saya mau ngembalikan Kang Ujang Ke masa kecil itu kan Oh ke masa kecil Boleh Boleh Tutup mata Kang Boleh Saya pasrah Ya Nah tutup mata terus Ambil nafas Buang lewat mulut Ambil nafas Buang lewat mulut Relax ya Kang ya Nah sekarang bayangkan Waktu Kang Ada waktu berjalan Ya Itu umur Kang Ujang sekarang Hmm Bayangkan ada angka Yaitu umur Kang Ujang sekarang Hmm Nah perlahan-lahan Kurangi angkanya Mundurkan angkanya Hmm Terus mundurkan Lihat angkanya mulai berkurang Hmm Sampai angkanya menyentuh di umur 5 tahun Hmm Ya kurangi terus angkanya Di hitungan ketiga Sehingga Umurnya benar-benar Berganti menjadi 5 dan kembali ke masa tersebut Hmm Ingat-ingat lagi di masa tersebut Rasakan Kesulitan untuk membaca Jadi Kang Ujang yakin dan percaya bahwa di umur tersebut Kang Ujang belum bisa membaca Sulit sekali Apa yang Kang Ujang lihat tidak sesuai dengan realitanya Oke Oke Bagus Nah jadi mulai sekarang dan seterusnya Dimanapun saya tunjuk Tanpa alasan yang jelas Kang Ujang melihat sesuatu yang aneh Dan agak sulit untuk dibaca Oke Semakin berusaha semakin sulit Oke untuk sebentar buka matanya Gini Kang Disini saya punya tulisan Hmm Ini Kebaca ya teman-teman ya Dari situ tulisannya kebaca ya Ya Oke Nah Boleh Kang Nih lihat Nah Tulisannya apa nih Kang Biagnit Hmm Biagnit Tuh Biagnit guys Biagnit Ya Ini total nggak Kerja sama Kalau ada yang bilang Wah itu settingan Boleh nanti kalau ketemu gue Gue praktekin Lagi-lagi Kang Yang lain Yang lain Yang lain Nah ini Besianda 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 Udah fokusnya dapet Kebaca ya Kebaca kan dari situ ya Tuh Besianda guys katanya Waduh Nah ini luar biasa Berarti fokusnya Kang Ujang Bagus nih Nah ini Ada lagi nih Kesemen Kesemen Fiace Kesemen Fiace nih Gue baca dari situ Tulisannya ya Oke 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 ya Fokusnya dapet Oke Nah Nah sekarang kita kembaliin lagi Kang Tutup mata Nah Sekarang angka yang tadinya sudah berkurang Kembalikan ke semula Bagus Jadi Kembali seperti Semula Sebelum Sugestinya masuk Bagus sekali Nah Lihat angkanya mulai normal Sudah kembali seperti semula Dan Kalian membacanya juga sudah seperti semula Nah Sementara buka matanya Oke Kita tes lagi nih Udah Betul gak nih Coba Belanda Belanda Betul Wih disaktif Coba lagi 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 Bingung Wih berhasil Gimana Kang Hipnotis kan masih sadar ya Kang Sadar Betul Jadi ini juga perlu diketahui nih Sama banyak masyarakat Bahwa hipnotis itu bukan yang gak sadar Kang Sebenarnya Hipnotis itu sadar Tapi pada kesadaran yang lain Nah Ini yang menyebabkan orang takut dihipnotis kan Wah nanti gue pingsan Wah nanti gue keserupan gitu Kan beda Ini hal yang berbeda guys Hipnotis itu bahkan dalam ilmu pengetahuannya adalah Meningkatkan kesadaran Yang tadinya 100% menjadi 200% Tapi pada kesadaran yang berbeda Gitu Kang Kayak tadi sadar kan sebenarnya Tapi gak gini-gini dong Oh enggak Wih Itu kan Kang Ujang itu Iya nih Kalau kayak gini kan saya biasanya gitu Kang Kalau tes kesaktian Biasanya saya kalau ada tampilan yang kayak gini nih Saya bakal bilang gitu Nah kalau kayak gini biasanya energinya keras nih Coba nih ya Wah 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 Waduh Luar biasa Sakti ya Biasanya gitu kan Kalau saya dites kesaktian pesulap-pesulap gitu Buat humor-humornya Yaudah Terima kasih banyak Kang Ujang Bu Tommy Ya sama-sama Ya ini Tadi kita udah juga di kontennya Kang Ujang Ada juga ya Saya Kita membahas tentang hadiah ya Ada hadiah dari Mary Tadi di hadiah dikasih sama Mary Iya betul Peliharaannya Mas Marek Wih di peliharaan asik Sesajennya luar biasa Sesajennya iya Dikasihnya itu Magicom Iya bener Iya iya Spiritual Magico Spiritual Magico Magic Tissue Hahaha Dan ini juga Wah Ini ada produknya Kang Ujang Ini ciptaan Kang Ujang sendiri Iya kopi anti galau Iya kopi anti galau nih guys Iya Kopi anti galau ini Tadi sebelum saya minum Wah Galau Tadi galau nih Sebelum saya minum nih Set Kan akhirnya Masa iya sih Ah jangan-jangan ini mah Kesetiaan kopi Iya nih Jangan-jangan ini mah Settingan doang nih Jangan-jangan gitu kan Akhirnya Saya tadi kepikiran tuh Kang Mana bini Tiap hari beli skincare Shopee tuh dateng terus tuh Sama Tokopedia tuh Hahaha Waduh Terus Ini apa Cicilan-cicilan Terus tuntutan orang tua juga Beliin ini doang Beliin itu doang Kayak tetangga Kepikiran tuh Akhirnya saya minum nih Wah Ilang deh Wah Tuh ya kan Istri saya guys Langsung jadi gak minta skincare lagi Luar biasa Terus juga Orang tua nih Jadi lebih bersyukur Jadi gak minta apa yang tetangga punya Wah Jadi bagi teman-teman yang ada di Cirebon Boleh ini ada di Google Max gak sih? Ada Ada juga Apa di carinya Kang? Bukit Cinta Bukit Cinta Wisata Antigalau Nah wisata Antigalau Ada tempat spot-spot fotonya juga Dan ini tempatnya adem juga Karena Cirebon dikenalnya panas ya kan Panas Tapi disini adem nih Wah ini udah dibacain salawat atau gimana Kang? Karena ada pesulap merah kesini Wis Jadi adem Aura negatifnya kabur Kabur Oke Kurang lebih begitu guys Kalau yang ada di Cirebon Boleh cari di Google Maps Bukit Cinta Tempatnya juga luas Tempat foto-fotonya lengkap Kamu bisa bikin Tiktok Boleh ya Kang disini? Boleh Bikin konten Tiktok Instagram dan lain-lain Dan ya Macem-macem disini hiburannya Harganya juga terjangkau banget ya Jadi langsung aja cari di Google Maps Kalau yang di Cirebon Bukit Cinta Oke Sekian dari saya Marcel Radival Persulap Merah Indonesia dan Ujang Bustomi Ujang Bustomi Saya akan tutup dengan tagline ilmu merah nih Kang Oh gitu Ya Jadilah lebih pintar daripada orang pintar Jadilah lebih normal dari paranormal Dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural Bye bye Eits sebelum videonya berakhir Ada yang mau gue sampaikan dulu nih guys Bahwa yang tadi di awal video yang kamu tonton Yah yang gue nyari-nyari Kang Ujang ke paripokannya Itu hanya skenario ya guys ya Jangan ditiru Karena kalau kamu masuk ke wilayah orang tanpa bilang-bilang Apalagi grepek-grepek kayak gitu Itu hal yang tidak sopan Maka dari itu gue mau menyampaikan nih Bahwa sebenarnya itu hanya skenario antara gue dan Kang Ujang Biar videonya menarik di awal Biar seolah-olah gue nyari-nyari gitu Terus gue juga mau menyampaikan nih guys Tentang video pertama gue yang collab dengan Kang Ujang nih Yang ini Ya di video ini kan gue dan Mary memberikan hadiah untuk Kang Ujang ya Nah itu memberi hadiah dengan cara ya spesial Dengan cara keajaiban gitu Jadi sebelum live-nya itu ya kita nyusun konsepnya dulu Ketika semuanya udah rapi Udah nemu konsep yang bagus nih Nah akhirnya baru live nih di channelnya Kang Ujang Seperti konten-konten di channel Kang Ujang yang lainnya gitu kan Yang memang konsepnya live Karena gue kaget gitu Kemarin kan ada tukang di rumah gue nih Lagi betulin rumah ya Terus tiba-tiba dia nanya Eh Kang Marcel kemarin Colleg sama Kang Ujang ya Saya bagi jimatnya juga dong Jangan Kang Ujang doang bagi jimatnya Lah kok jadi bagi-bagi jimat gitu Padahal di video Kang Ujang yang ini yang pertama ya Yang gue collab dengan Kang Ujang Disitu kan sebenarnya gue membongkar rahasia dibalik benda-benda yang katanya bisa bikin beruntung lah Benda-benda yang bisa menolak bala Benda-benda mendatangkan rezeki dan lain sebagainya Ya sebenarnya bukan bendanya atau jimatnya yang mendatangkan keberuntungan atau rezeki tersebut Tapi pikiran kamu yang membuat kamu terfokus pada hal-hal yang menurut kamu beruntung Sehingga pikiran kamu gak terfokus terhadap hal-hal yang membuat kamu merasa sial pada saat itu Maka dari itu sebenarnya bukan jimat-jimatnya atau bendanya yang membuat keberuntungan Nah di video Kang Ujang kan udah dijelasin kayak gitu Ternyata ada yang berfikiran loh Kalau itu gue bagi jimat ke Kang Ujang Astagfirullahaladzim Terus di video keduanya Kang Ujang yang collab dengan gue di video ini Disitu kan kita dari awal video sampai akhir tuh ketawa-ketawa tuh Gue lompat-lompatan Kang Ujang juga ketawa-ketawa Itu kayak kita mau memberi pesan kalo channelnya Kang Ujang hanya sekedar hiburan gitu loh Jangan diserius-seriusin amat gitu Itu konsep kita ketawa-ketawa Eh tiba-tiba ada nih gue dapet laporan dari admin gue Yang ngotot banget Itu tuh ya kan Marcel mental beneran kan Nggak kuat sama energinya Kang Ujang nih Waduh Nih langsung aja gue bacain WhatsAppnya nih ya Ini nomor mahluk halu ini Empat angka belakangnya gue sensor ya Karena kalo gue tampilin juga Ya kasian juga lah ya nanti diteror malah si mahluk halu ini nih Udah halu diteror sama masyarakat se-Indonesia kan nanti takutnya malah stress ya Ini aja udah stress Dia bilang kayak gini Dan di video ini pesulap merah membuktikan sendiri bahwa dia nggak kuat sama keris tersebut bahkan mental Gimana masih mau menantang Ujang Busomi Ini kan Astagfirullahaladzim Ini orang kok ya Neror admin gue Dengan kehaluan dia Ini gue nggak pakai keris deh Ini pakai kayu nih ya Ini energinya kuat banget nih Tuh bisa bengkok Selain bisa bengkok Ini energinya kuat banget nih Tuh Mentala-mentala nih Tuh Gue kayak gitu doang Dianggap mental beneran Ternyata sebegitu mudahnya ya Dianggap sakti oleh manusia-manusia halu gitu Akhirnya ya gue laporin nih ke Kang Ujang Gue bilang kayak gini ke Kang Ujang Screenshutan dari admin gue gue terusin ke Kang Ujang Penontonmu ada yang chat ke nomor admin ku Kang Dia ngotot banget ini mental beneran Penonton di circle Kang Ujang Dan kawan-kawan kelewatan edan Sampai lompat-lompatan doang beneran dianggap mental ya kacau Haha Mudahnya dianggap sakti di Indonesia Di satu sisi ketawa sendiri Di sisi lain jengkel juga bacanya Terus Kang Ujang ya jawabnya ketawa-ketawa doang Haa ada-ada aja Nanti buat lucu-lucuan lagi aja Tuh Jadi ya sebenernya Gue dan Kang Ujang bus sominya ya Ya biasa-biasa aja Cuma ya fans-fansnya Kang Ujang ini nih Kan banyak nih pecinta halu nih ya Ya kelewatan edan gitu Sampai gue beneran disitu ketawa-ketawa aja Dianggap mental asli Gimana nanti kalo gue Buang mental terus keluar efek darah Ya kan Atau mental keluar efek paku Waduh Langsung dianggap pesulap merah kena santet Wah Jadi yang perlu diketahui nih guys Konten tarung sakti dengan dukun Itu memang yang mempelopori adalah Kang Ujang bus somi Nah maksud dari Kang Ujang bus somi dulu Membuat konten semacam itu Untuk mengedukasi masyarakat Berbentuk hiburan Ya agar lebih mendekatkan diri ke Allah azawajal Jadi mau orang ngaku sakti kayak gimana pun Mau dia punya ilmu apapun Mau sejahat apapun Ya ketika kita dekat dengan Allah azawajal Melalui sholat, zikir, puasa, dan lain sebagainya Maka Allah akan melindungi Seperti itu maksudnya Cuma kan ketika itu kontennya naik Banyak nih dukun-dukun berkedok agama Yang justru malah ngikut-ngikutin kontennya Kang Ujang Dan parahnya konten-konten semacam itu Oleh dukun-dukun berkedok Gus, berkedok Kiai, berkedok Ustadz ini ya Di channel-channel lain Ini di deskripsinya malah Terima transfer penyakit ke kelapa Terima transfer penyakit ke degan Terima pembersihan goib Pakai paku ujimat Ya kan? Ini kan parah Terus masyarakat diduitin Nah Kang Ujang bus somi yang kayak gitu juga gak setuju gitu Gua pun gak setuju Nah yang gua bongkar-bongkarin adalah Yang nipu-nipu dan ngeduitin masyarakat itu tuh Kalau Kang Ujang bus somi dia gak ngeduitin masyarakat Justru malah lewat konten-kontennya itu Dia bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang Ya kan? Banyak yang berperan di sana ya Dan untuk pengobatannya Kang Ujang bus somi Ini dari hasil ngobrol-ngobrol gua sih ya Dengan Kang Ujang Ini masih bisa dibilang pengobatan alternatif ya Menggunakan doa Dan gak ngeduitin masyarakat Gak memeras masyarakat juga Gak dikit-dikit bilang Wah pak disantet nih Wah pak dipelet nih Nah pengobatan yang dikit-dikit apapun penyakitnya ya Bilang Pak kamu disantet Pak kamu dikirimin Wah ini ada yang guna-guna Itu penipuan guys Dan Kang Ujang bus somi Tidak seperti itu Pengobatannya ya Ada orang sakit apa nih? Keluhannya apa? Ya di terapi Menggunakan hipnoterapi Plus doa Seperti itu Jadi bisa dibilang rukiyah sih Karena kalau dalam Islam Baca al-fatihah aja Dengan niat mendoakan agar penyakit pasien sembuh Itu udah masuknya ke rukiyah Jadi bisa dibilang hipnoterapi plus rukiyah sih Pengobatannya Kang Ujang bus somi Dan kalau untuk kafenya tadi Bukit Cinta Antigalau Ya itu keren banget kafenya Harganya juga masih terjangkau Untuk museum santetnya Itu bisa dibilang ya Wisata horror lah guys ya Wisata horror seperti rumah hantu Maka dari itu gue mau support Cafe, museum, dan lain sebagainya Tapi untuk kontennya Gue tetap tidak setuju Karena bagi gue seharusnya Agama itu tidak dijadikan tema untuk hiburan Karena khawatirnya dipercaya itu asli gitu Yaudah mungkin begitu aja Bye 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 bye